Dan harus dipahami nih kakak, apabila kita mencari orang yang sempurna, sahabat yang sempurna, maka kita akan ketemu dengan kesendirian. Karena gak ada sahabat yang sempurna, pasti punya aib, pasti punya celah gitu ya. Jadi jangan sampai kebetulan kita mengkoreksi orang lain gitu. Ah jangan-jangan dia, jangan-jangan dia gitu. Nanti kita tidak akan menemukan kesempurnaan dan kita pasti akan kesendirian. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya celah. Jangan sampai ketika ada orang yang menasihati, kita balik ngomong, alah kamu aja gak bener nasihati saya. Ya, itu kan namanya kita mengkoreksi orang lain lagi. Tidak melihat apa yang dia sampaikan, lalu kita beriaksi terbaik dengan apa yang disampaikan. Tetapi kita balik koreksi lagi. Namanya tidak ada kebaikan. Jadi orang-orang yang harus ingin berkembang menjadi lebih baik ada cerminan. Yang dia melihat kesalahan kita, yang kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat telinga kita. Kita tidak bisa melihat dahi kita. Bercerminlah yang kita bisa melihat itu. Dan itu sama seperti sahabat-sahabat kita yang bisa mengoreksi kesalahan dan kekurangan kita. Dan kita harus legowo. Apa legowo itu ya? Harus lega hati. Berlapang dada. Berlapang dada untuk menerima itu. Karena tidak ada keinginan seorang sahabat kecuali kita menjadi lebih baik. Namun tadi saya katakan wajahnya bisa jadi yang tidak kita sukai. Kita pengennya yang kita senangi, yang kita sukai. Tetapi sahabat melihat bahwa yang kita senangi dan kita sukai ini tendensinya ada sesuatu yang tidak baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.